Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Iqbal Boyaki Di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 4 Pada pagi ini Kita akan mempelajari Pada bab 5 Yaitu Israq Mi'lod Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun Sebelum kita mulai Di pembelajaran pada pagi hari ini Alangkah baiknya kita membaca Basmalah terlebih dahulu Mari saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim Oke Sebelum kita masuk Kedalam materi Israq Mi'lod Saya akan menyampaikan Kenapa sih Nabi Muhammad Bisa diisraqkan oleh Allah Dinaikkan oleh Allah Ke arahnya Beda dengan Nabi-Nabi yang lain Sebelum Nabi Muhammad Tidak ada yang seperti itu Karena Nabi Muhammad ini Nabi yang akhir zaman Nabi yang paling tinggi derajatnya Ketika itu Nabi Muhammad Terpuruk Pada posisi Satu Sebelum diisraqkan Dia kehilangan Pamannya Dan juga kehilangan istrinya Istrinya Siti Khadijah Siti Khadijah diambil oleh Allah SWT Dan juga pamannya Oleh sebab itu Nabi Muhammad Terpuruk Dan diecek oleh Para Kafir Quresh Nabi Muhammad sudah lemah Sudah tidak punya apa-apa Nabi Muhammad pun bersedih Oleh sebab itu Allah SWT Mengisraqkan Dan mikrotkan Nabi Muhammad Untuk Bertemu dengan Allah SWT Nah Israq Milad sendiri Ini terjadi Pada Malam 27 Rajab Tahun Ke sebelas Kenabian Dan juga Israq Milad ini Belum pernah Terjadi Atau Belum pernah Dilaksanakan Belum pernah Dilakukan Oleh Nabi-Nabi Sebelum beliau Israq Milad Pengertiannya Perjalanan Nabi Muhammad Di malam hari Dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Dan dari Masjidil Aqsa Ke Sidraudul Muntaha Sampai Langit Ketujuh Ini hanya terjadi Dalam satu Waktu Ketika zaman Dulu Belum ada Kendaraan Apapun Selain ontak Dan juga Kuda Nabi Muhammad Ini mengendarai Yaitu Burok Perjalanan Apa Hewan Yang dikirim Oleh Allah Untuk Menemani Perjalanan Nabi Muhammad Dan juga Ibadah 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 Sholat Namun Di saat itu pula Ada yang juga Percaya Dan juga ada yang Tidak Dan sahabat Yang percaya Yang pertama kali Percaya Tentang Kejadian Yang tersebut Israq Di masjid Muhammad Muhammad Dusta Penasaran Nabi Muhammad Sallallahu Terlebih Kemudian Yang terakhir Hikmah Dari peristiwa Israq Merat Ini Agama Islam Ajaran Islam Yang disampaikan Dengan hikmah Penuh dengan Kelembutan Dan kasih sayang Dengan suri Tauladan Ini yang wajib Kita contoh Dari Nabi Muhammad Dan hikmah Dari peristiwa Israq Miqot Nah semoga Apa yang Saya sampaikan Dari peristiwa Israq Miqot Ini Yang ada Di SKI Kelas 4 Ada manfaatnya Bagi kita semua Dan kita Bisa mengambil Kemanfaatan Kebaikan Yang kita Dengar Cerita Tentang Israq Miqot Tadi Alhamdulillah Pembelajaran Pada pagi hari ini Sudah selesai Semoga Dengan Kita Menyimak Peristiwa Israq Miqot Tadi Kita bisa Mengambil Kemanfaatan Bagi kita semua Dan ada Hikmahnya Hikmahnya Bagi kita semua Cukup sekian Dari saya Sebelum saya Akhiri Mari kita Membaca Alhamdulillah Bersama-sama Saya handarkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Dari saya Bila ada Kesalahan Dan Kekurangan Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Sampai jumpa lagi Di Pembelajaran SKI Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh